Halo assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan Joni Ahmad kali ini saya mau ke tempat kampung saya ya teman-teman tempat lahir saya nih ini naik gunung jalannya agak rusak sih teman-teman saya lewat jalur tengah nah ini seperti ini dulu waktu saya kecil belum bisa dilewatin ya sepertinya ada ada lumping ini disini teman-teman nanti kita nonton ya supaya kita pulang ke warung-warung ini desa ini sekarang udah maju teman-teman dulu waktu masih saya kecil jalannya masih tanah susah masih susah dilewatin teman-teman sekarang sudah ada pacero nih disini lagi nyampe ya teman-teman udah habis nyampe jalan RT saya nih agak nikah nikah tapi udah halus jadi cari semua lancak turun tapi ini dulu waktu saya masih kelas 1 HD caranya aja masih susah ini udah hampir nyampe ini rumahnya sudah bagus-bagus lagi musim kemarau ini disini jadi hijaunya kurang tapi cuasanya sejuk dingin nah ini udah sampai nih teman-teman Oke kita turun dulu itu ada bapak saya dan ibu saya lagi ngapain itu mulai gina ke payam buat saya lagi ini mau disembelih nih buat selamatan kalian ini yang buat saya nih mau ditawa nanti ke banyumas nih masih kecil ya lanjut ke dapur yuk teman-teman lagi batang apa ya dapur ya lagi masak-masak nih ibu-ibu nih bikin apa nih masak-masak sayur masa apa ini nasi kali ini Bibi saya lagi ngapas kelapa nih bikin selunteng kali ini harinya temen enak nih teman-teman jukur kayak sepert kita coba nanti ya kita minum airnya si bolongnya lagi ya ini saya udah bolong ini ya lanjut ke belakang rumah ya lihat sumpah airnya ini dari pusat ini dibagi-bagikan lewat paraloni ke kamar mandi saya lanjut kita nonton kuda lumping ya teman-teman tempat tadi kayaknya ramai itu kita kesan arahnya ini di posisi kita diatas ya teman-teman kalau dari sini indah tempatnya tuh tuh kesana kalau ke kota bawah itu ada tuh jauh ini paling indah disini teman-teman kayak dipuncang yuk lanjut motor nonton pakai motor aja ini saya sudah di balai desa ya teman-teman tempat tarik kuda lumping kati nih lihat ini rame ya bagus Coba kita keluar dari luar ya ini grup ini dari desa saya itu ada ceweknya ya teman-teman ada dua cantik cantik ya teman-teman ya teman-teman uh karungnya keluar ini udah sore ya teman-teman kita lanjut pulang oke kita coba naik ke atas paling atas ini jalan menuju pertanian sih teman-teman di atas masih ada rumah sih 12 setelah itu enggak ada rumah lagi teman-teman udah lahan pertanian dan juga hutan dilihat sampai dulu ya teman-teman nih masih anak-anak ini belum dewasa nih ini udah mahal teman-teman bisa 15 jutaan ini harganya masih anak-anak oke kita lanjut naik di sini udah sore gini udah sejuk gawanya teman-teman adem dingin kalau musim kemarau malah dingin nih di sini sehari-hari pendapatannya dari gula teman-teman gula kelapa dari inderes itu rumah apa bukan itu bukan kali ya tuh kita udah di atas tuh di kalau musim hujan hijau teman-teman adem ini rata-rata diambil sari kelapanya nih teman-teman buat bikin gula merah kayaknya ada orang tuh coba seperti apa sih caran teresnya tuh pakai itu tuh namanya Bumbung kalau di sini tuh jangan disi kue Indonesia lah tuh lihat perjuangan para orang tua kita disini betapa besarnya resikonya ini sih agak pendek teman-teman bisa cari yang lebih tinggi dari pohon ini banyak mohon maaf ini udah sore agak gelap gambarnya ya teman-teman jadi naruh sekalian ngambil yang udah isi disalin ya diganti sekalian ngambil yang isi tiap pagi sore pagi dan sore coba lihat banyak gak isinya lumayan banyak ya teman-teman hampir setengah nih kalau banyak ya pohonnya ya banyak ini lanjut ke pohon lain nih teman-teman ini lebih tinggi dari yang tadi ini riyah teman-teman bendera terus berkibar teman-teman berkibar teman-teman berkibar teman-teman ini tinggi banget nih pohonnya teman-teman tuh hasilnya teman-teman ini gak begitu banyak ya sedikit sore sih biasanya kalau pagi tuh banyak nah ini kalau udah jadi gula seperti ini teman-teman berkibar teman-teman tadi dimasak sampai entah lama-lama begini teman-teman ini satu piring kurang lebih setengah kilo teman-teman sekilo harganya Rp15.000 jadi cuma terapa itu kita lanjut ngasih makan kambing ya teman-teman tuh kambingnya jadi itu ini ada satu piang dua anak masih kecil-kecil masih imut-imut ini anaknya ya teman-teman selamat menikmati terima kasih selamat menikmati